Joanna of Castilles adalah ratu dari Kastilia dan Aragon. Namun menurut catatan, ia tidak pernah benar-benar memerintah karena sakit mental yang dideritanya. Semasa hidupnya, Joanna diculuki Joanna La Loka atau Joanna Sigila karena ketidakstabilan perilakunya. Ia tidak sanggup menerima kematian suaminya hingga berkali-kali membuka peti mati suaminya, berbicara, serta memeluk mayat suaminya yang sudah lama meninggal. Bagaimana kisah dari kakak kandung Catherine of Aragon ini? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengikuti kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Joanna lahir di Toledo, ibu kota kerajaan Kastila pada tanggal 6 November 1479. Ia adalah anak ketiga dari Ratu Isabel dari Kastila dan Raja Ferdinand dari Aragon. Isabel dan Ferdinand memiliki lima orang anak. Isabel of Asturia, John Prince of Asturia, Joanna of Castile, Maria of Aragon, dan Catherine of Aragon. Joanna memiliki kulit putih dan mata biru, serta rambut pirang kemerahan. Ia tumbuh sebagai anak yang cerdas, meskipun terkadang ia suka murung dan menyendiri. Joanna yang suka membaca ini menguasai berbagai bahasa, mulai dari bahasa Kastilia, Katalan, Portugis, Perancis, hingga bahasa Latin. Namun, sebagai anak ketiga, Joanna sejak awal tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi Ratu. Dua kakaknya, yaitu Isabel serta John, yang diharapkan Kelak akan menjadi penguasa Spanyol. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1496, di usia yang masih sangat muda, yaitu 16 tahun, Joanna menikah dengan Philip, putra Maximilian I, Kaisar Romawi Suci, dengan istri pertamanya, Marie, Adipati Putri Borgogne. Pernikahan ini sebagai bentuk persekutuan antara wangsa Habsburg dan Trastamara untuk memperkuat kedua dinasti tersebut dengan tujuan membendung pengaruh Perancis yang semakin menguat. Philip yang merupakan Adipati Bergendia ini merupakan pria yang tampan, bermata abu-abu biru, dengan rambut yang sangat indah. Ia bahkan dijuluki Philip si Tampan. Joanna begitu jatuh cinta padanya. Sementara Joanna begitu memuja-muja Philip, namun Philip tidak begitu mencintai Joanna. Ia seringkali membuat Joanna cemburu dengan tingkah lakunya. Joanna begitu depresi dan putus asa. Tak lama setelah pernikahan Joanna dan Philip, kerajaan mengalami serangkaian tragedi. John sakit parah dan meninggal beberapa bulan setelah pernikahannya dengan Margaret. Dan putrinya yang lahir mati tidak lama setelah itu. Setahun kemudian pada Agustus tahun 1498, Isabella, kakak perempuan Joanna, juga meninggal saat melahirkan putranya, Miguel, yang kemudian meninggal dua tahun kemudian. Kematian yang berturut-turut itu membuat Joanna otomatis menjadi pewaris tahta Kastila, Leon, serta Aragon. Dia kemudian diambil sumpahnya sebagai ahli waris perempuan di tahun 1502 dan bergelar Putri Asturias. Namun di tahun tersebut, Philip justru berulang kali hendak meninggalkannya. Hal ini dilakukan Philip karena istrinya itu seringkali berperilaku kasar serta tidak terkontrol. Joanna terlihat seperti orang yang depresi. Beberapa kali ia menangis sampai tertidur. Bahkan biasanya menghempaskan dirinya ke tembok, manakala mengetahui suaminya melihat ke perempuan lain. Pernikahan mereka semakin tegang akibat perselingkuhan Philip yang hampir terjadi terus-menerus. Philip yang tidak tahan kemudian memutuskan untuk pergi ke tanah kelahirannya, Flanders. Joanna yang cinta mati pada suaminya itu mengejarnya hingga ke Flanders. Sesampainya di sana, ternyata Joanna malah menemukan suaminya dengan wanita lain. Rumor mengatakan bahwa ketika Joanna berpapasan dengan kekasih suaminya itu, dia mengambil gunting dan memotong rambutnya. Tak puas setelah melakukan itu, ia menikam wajah wanita itu. Dari sinilah, Joanna segera dijuluki Joanna La Loka atau Joanna The Mad. Terlepas dari banyaknya pertengkaran dan ketegangan di antara Joanna dan Philip, namun Joanna telah memberikan enam anak selama perkawiran mereka. Joanna tercatat melahirkan Eleanor pada November 1498, lalu Charles pada Februari 1500, Isabella dari Austria pada Juli 1501, kemudian Ferdinand dari Austria pada Maret 1503. Joanna mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan mentalnya pada tahun 1504, ketika ibunya terserang demam. Joanna tidak mau makan atau tidur ketika ibunya sakit. Pada November tahun 1504, ibunya meninggal. Setelah itu, Joanna diangkat menjadi Ratu Kastila untuk menggantikan ibunya. Ferdinand ayahnya menolak keputusan tersebut. Pada tahun 1505, ia berusaha meyakinkan parlemen bahwa penyakit mental Joanna membuatnya tidak dapat memerintah, sehingga kemudian parlemen menetapkan ayahnya sebagai wali Joanna untuk menjalankan pemerintahan. Philip merasa dirinya lebih berhak menjalankan pemerintahan daripada ayah mertuanya, sehingga kemudian terjadi perebutan kekuasaan antara Ferdinand dan Philip, yang membuat mental Joanna semakin terganggu. Joanna pun sempat mengalami kesulitan saat melahirkan anaknya yang kelima, yakni Mary, pada September 1505. Tanggal 25 September 1506, Philip meninggal mendadak karena penyakit tifus yang baru didiritanya beberapa hari. Desas-desus yang beredar bahwa ayah mertuanya yang meracuninya. Joanna sangat berduka dan larut dalam kesedihan yang mendalam. Saat itu Joanna sedang hamil anaknya yang keenam. Walaupun sedang hamil, Joanna berangkat dari Burgos ke Grenada bersama jenazah suaminya yang sudah dibalsam, demi memakamkan suaminya di sana. Selama perjalanan yang jauh itu, ia disebut secara teratur membuka peti mati untuk melihat, berbicara, serta memeluk mayat suaminya. Philip telah menyebarkan isu tentang kegilaannya ketika dia masih hidup dan perilaku Joanna setelah kematiannya memperkuat desas-desus itu. Pada bulan Januari, Joanna yang sudah hamil besar terpaksa melahirkan Catherine dari Austria di desa Torquimada. Sementara itu keempat anak Joanna dikirim ke istana bibi mereka, Margaret dari Austria. Mereka kemudian dibesarkan di sana. Pada Juli 1507, Ferdinand ayahnya kembali ke Kastila dan kembali menjadi wali Joanna dalam pemerintahan. Ayahnya juga mengganti para pelayan setia Joanna dan menempatkan para pelayan baru yang hanya setia kepadanya. Kemudian pada tahun 1509, Joanna dikirim ayahnya ke Biara Santa Clara di Tor de Silas. Pada masa itu, beberapa sumber mengatakan bahwa Joanna sudah menjadi gila dan tetap membawa kerangka suaminya di Tor de Silas agar selalu dapat dekat dengannya. Ferdinand meninggal pada tahun 1516. Tahta Aragon diwariskan kepada Joanna dan putranya Charles sehingga secara resmi pasangan ibu dan anak ini menjadi ratu dan raja Aragon. Pada tahun 1517, Charles yang telah berusia 17 tahun kembali ke Asturia dan menjadi wali atas Joanna ibunya. Pada tahun 1519, Charles mengambil alih tahta Aragon dan tahta Kastila sebagai penyatuan pribadi. Pada tahun yang sama, Charles juga diangkat sebagai Kaisar Romawi Suci Charles V. Demi benar-benar memegang kendali kerajaan secara penuh, Charles tetap menempatkan ibunya Joanna di biara Santa Clara. Dan keadaan Joanna menjadi memburuk dari hari ke hari. Keenam anak-anaknya semua menjadi raja dan ratu di negaranya masing-masing. Namun Joanna tetap terkurung di dalam biara. Setelah terkurung selama 48 tahun di dalam biara, akhirnya Joanna meninggal di sana pada tanggal 12 April tahun 1555 di usianya yang ke-75 tahun. Kemudian Joanna dimakamkan di La Capilla, Real Granada. Diperkirakan bahwa Joanna mungkin menderita berbagai penyakit mental, termasuk skisofrenia serta depresi. Perilakunya meningkat sebagai reaksi atas kematian saudara-saudaranya, keponakannya, ibu, serta suaminya. Nenek dari pihak ibu Joanna, Isabella dari Portugal, diduga juga menderita penyakit mental dan dikirim ke sebuah biara. Cucu Joanna, Charles, dan cicit Maria dari Austria, Duchess of Julie Cliffsburg, juga mengalami kegilaan. Jadi, yang sebenarnya apakah Joanna gila atau dia menjadi korban dari orang-orang yang kejam di dalam hidupnya? Baik Ferdinand ayahnya, Philip suaminya, dan Charles Lima anaknya, semua memiliki banyak keuntungan dari Joanna yang dinyatakan tidak layak untuk memerintah. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Sekian kisah dari Joanna of Castilles. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih despertai.